Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara bersama saya, Aprilia Putri. Ya, setelah kasus jiwa seraya mencoat asuransi plat merah lainnya, Asabri dan lima perusahaan asuransi swasta nasional dikabarkan memiliki kesulitan serupa dalam keuangan dan pengelolaan investasinya. Padahal saat ini kita sedang menghadapi gejolak ekonomi global yang akan berimbas ke perekonomian domestik. Dan malam ini Indonesia Bicara akan membahas hal tersebut, namun sebelum membahasnya lebih jauh, kita saksikan terlebih dahulu tayangan terikut ini. Persoalan gagal bayar polis PT Asuransi Jiwa Seraya menyedot perhatian publik. Dugaan korupsi pun muncul setelah adanya aduan masyarakat. Kejaksaan Agung mengendus adanya potensi kerugian negara hingga 13,7 triliun rupiah. Kini tiga orang mantan pertinggi di Jiwa Seraya dan dua dari pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung. Belum tuntas kasus yang membeli Jiwa Seraya. Temuan BPK mengejutkan publik dengan potensi kerugian negara terhadap PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI. Kerugian ditaksir lebih dari 10 triliun rupiah. Hal ini membuat banjah Jiwa Seraya terbentuk dalam rapat internal Komisi 6 DPR RI. Anggota Komisi 6 DPR Andre Rosyade mengatakan pembentukan panjah merupakan respon atas jika pemerintah dan telah bekerja mengupayakan pengembalian uang korban dan mengevaluasi kinerja Jiwa Seraya. Komisi 6 sepakat membentuk yang namanya panjah Jiwa Seraya. Jadi ada panjah Jiwa Seraya yang akan kita sudah sepakati bentuk dan kita sedang meminta kepada seluruh fraksi yang ada untuk mengirimkan daftar namanya untuk kita bentuk segera agar bisa mengawal dan memastikan bahwa proses pengembalian uang nasabah termasuk rencana restrukturisasi di Jiwa Seraya bisa kita kawal dan bisa terlaksana dengan cepat dan baik. Selanjutnya Komisi 6 dan Komisi 11 akan duduk bersama membahas Jiwa Seraya. Selain korupsi Jiwa Seraya, dugaan korupsi PT. Asabri juga menjadi perhatian Komisi 6. Dalam waktu dekat Komisi 6 akan memanggil jajaran direksi Asabri dan Menteri BUMN untuk meminta keterangan terkait Asabri. Sementara itu Yayasan Lembaga Konsumin Indonesia atau YLKI meminta pemerintah fokus pada pengembalian dana nasabah Asabri dan Jiwa Seraya yang kini bermasalah. Adanya kasus yang melibatkan sejumlah perusahaan asuransi di tanah air, dinilai YLKI akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Rasio masyarakat berasuransi di Indonesia itu sangat rendah. Nah kejadian-kejadian seperti ini itu akan semakin mendorong masyarakat untuk malas berasuransi. Yang kedua ini saya kira juga baik kasus Jiwa Seraya dan ataupun Asabri itu juga yang terpenting di dalam hal ini adalah khususnya untuk Jiwa Seraya adalah pengembalian dana nasabah. YLKI juga mengkritisi tidak adanya peran penting bagi otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi masalah ini. Padahal kasus ini telah bergulir sejak beberapa tahun lalu. Lantas, apakah kasus yang membelit Asabri dan Jiwa Seraya menggaburkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi? Malam ini kita akan kupas selengkapnya di Indonesia Bicara. Ya sesuai dengan tanyaan tadi tema kita pada malam hari ini yaitu telusuri korupsi korporasi asuransi. Dan seperti biasa pemirsa sudah ada dua narasumber di studio kita akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak Alam Syah Saragi anggota Ombudsman RI. Apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak sudah hadir di Indonesia Bicara. Terima kasih update. Baik, yang kedua ada Pak Irvan Raham, jurnalis asuransi. Apa kabar? Selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Indonesia Bicara. Akhirnya bisa datang ya Pak di sini ya untuk berbincang. Baru pertama kali ini. Baik, terima kasih sudah hadir. Masih terkait asuransi ini Pak yang menjadi topik hangat dalam seminggu ini. Follow up-nya, update terbarunya, sudah ada lima tersangka yang ditangkap oleh Kejagung. Menurut Anda seperti apa Pak? Ya memang Jaksa Agung kan yang punya tugas untuk melakukan aspek pidananya. Kalau memang ada motif kejahatan di sana ya tentunya penegak hukum yang masuk. Adapun kalau kita mau bertanya tentang kerugian negara yang paling patut berbicara ya BPK. Tanyaannya kalau Ombudsman apa perannya Ombudsman untuk menyangkut tata kelola dan itu yang menyebabkan kita memang memantau dari beberapa bulan ini. Dalam lima tersangka yang ditetapkan atau yang ditangkap, Anda kagetkah dengan lima tersangka ini atau sudah mendukanya? Kalau saya nggak terlalu kaget itu ya melihat memang sebetulnya di pasar modal itu sosok-sosok tertentu itu udah biasa. Dilihat yang memang masuk wilayah-wilayah yang menurut saya high risk. Tapi kita tentunya tidak boleh menjudge langsung pasti salah. Karena namanya penegakan hukum itu nanti finalnya orang memang bersalah melakukan kejahatan itu tidak ada di pengadilan. Ya kita harus tetap mengapresiasi jaksa agung atas kerja cepatnya kejaksaan agung. Tapi juga kita harus tetap menjaga peraduga tidak bersalah ya. Itu penting gitu dan supaya hak-hak orang juga kemudian tidak tercederai. Kira-kira begitu. Tapi harus itu diungkap dengan tuntas? Kalau itu memang harus tuntas. Baik Pak Irfan kalau misalnya melihat petinggian yang banyak ditangkap oleh kejahatan agung ada lima orang. Anda melihat apakah peran mereka memang besar dalam ya istilahnya skandal ini? Ya ini satu apresiasi yang harus kita apresiasi dari kejaksaan agung mereka telah bekerja keras. Sekalipun data yang mereka gunakan adalah apa yang sudah dilakukan juga oleh BPK dengan PDTT pemeriksaan dengan tujuan tertentu di 2016 yang baru di follow up sekarang. Oleh kejaksaan dan kita bisa apresiasi kedua lembaga itu setelah menetapkan nama-nama yang sudah banyak diperkirakan publik. Tapi yang lebih khusus lagi dua orang yang nyaris dalam waktu seminggu terakhir diduga tidak akan tersentuh. Namun akhirnya juga bisa ditersengkakan oleh kejaksaan. Ini sekali lagi kita apresiasi. Tapi ini bagi kami di perasuransian ini satu puncak gunung es saja. Bahwa sebetulnya sejak lama asuransi itu kurang mendapat perhatian yang semestinya dari pemerintah. Perhatian dalam bentuk apa ini Pak? Perhatian dalam arti dalam soal regulasi saja. Contohnya adalah Undang-Undang 292 itu sudah menetapkan perlunya ada Undang-Undang khusus untuk bentuk usaha mutual yang di sini dikenal dengan asuransi Bungi Putra. Namun hingga munculnya Undang-Undang 40-2014 bentuk mutual itu juga belum diatur. Bahkan sudah keluar keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan gugatan Undang-Undang 292 agar mutual diundangan tersendiri. Namun kita juga akhirnya minggu ini kemarin PP tentang mutual itu sudah keluar. Itu kita apresiasi. Itu termasuk terlambat atau tidak? Ya sangat terlambat. Setelah Bungi Putra berusia 120 tahun baru keluar peraturan itu. Itu yang saya maksud dengan kurang mendapat tepat semestinya. Termasuk bahwa juas raya itu sudah sejauh lama membutuhkan suntikan modal. Tapi pemerintah tidak pernah memberikannya. Maka solusi yang diambil adalah mereka melakukan rekayasa keuangan yang wujudnya revaluasi aset, financial reinsurance. Kemudian mereka menahan laba itu untuk dialih, konversikan ke ekuitas. Nah ini semua penyembuhan dari dalam sendiri tanpa ada suntian modal sama sekali. Dan terakhir mereka melakukannya dengan membuat produk saving plan itu dengan segala carut-marutnya ketidakadaan tata kelola yang kita ketahui sekarang. Apakah faktor terbesar karena salah menempatkan investasi yang sepertinya banyak dibicarakan? Ya itu di sisi liability, di sisi aset maksud saya. Di sisi aset mereka menempatkannya di saham-saham yang kita kenal berkinerja buruk. Saham-saham lapis tiga bukan saham-saham unggulan LQ45. Sehingga volatilitasnya sangat tinggi di pasar. Di satu waktu mereka harganya sangat tinggi, di lain waktu harganya sangat rendah. Kalau sekarang update-nya adalah tersangka sudah ditangkap, berarti adanya skandal di dalam Jiwasraya sudah dipastikan benar? Nah pasti yang jadi pertanyaan adalah korban atau nasabah yang selama ini sudah bergabung bersama Jiwasraya. Seperti apa mekanisme untuk mengembalikan dana ini Pak? Ya ini yang harus menjadi prioritas utama sekarang, bahwa setelah ditetapkan lima tersangka itu kita tentu berharap bisa diketahui dan ada efek jerak untuk ke depan tidak lagi terulang. Tapi yang paling penting sekarang bagaimana mengembalikan nasabah. Nah ada beberapa inisiatif yang sudah ditempuh oleh pemegang saham dalam ini Kementerian PMN dan Management. Dan nampaknya dalam waktu dekat ini sudah ada kelihatan di perbukaan yaitu holdingisasi. Inisiatif lain adalah strategik partner dengan mengundang mitra-mitra asing untuk mengambil sebagian saham dari anak perusahaan yang dibentuk. Masih memungkinkan kan dengan perusahaan yang ada masalah? Ya tapi tetap keduanya belum ada dana segar, itu yang kita butuhkan saat ini. Jadi alternatif lain ya menjual aset yang tidak produktif. Tapi lagi-lagi revaluasi aset itu telah membuat harga mereka sangat tinggi sehingga kalau harus menjual dengan harga negosiasi di pasar itu konsekuensinya juga merugikan negara lagi. Jadi memang alternatifnya tidak banyak tapi harus ditempuh dan yang paling mungkin saat ini itu holdingisasi. Dan strategik partner itu akan mendatangkan sejumlah dana tapi juga tetap masih jauh dari yang dibutuhkan. Jadi kesempatannya sedikit ya Pak kalau menggunakan partner? Ya betul. Akhirnya sekarang tinggal bagaimana kemarin saya katakan ke teman-teman nasabah, kalian kan membeli produk asuransi. Kita kembali ke semangatnya asuransi itu kan gotong royong. Sharing the pain, sharing the gain. Ringan sama dijinjing, rugi sama dijunjung gitu ya. Tapi mereka tetap gak mau terima loh. Saya datang ke sini untuk beri investasi kok bukan untuk beli asuransi, bukan untuk beli proteksi gitu. Jadi itu banyak hal yang harus kita kaji kembali. Setelah kasus sudah ditangani oleh Kejagung Pak Al, tapi kan di sini ada korban yang mana juga harus diperhatikan. Mereka punya hak-haknya begitu. Di mana Ombudsman saat ini mengawal dari perlindungan korban? Yang pertama kalau di asuransi itu biasanya lapor ke kita dan kita akan panggil OJK juga. Kenapa yang punya tugas untuk menyelesaikan untuk OJK? Nah memang kita melihat dulu pertama kali Bumi Putra ya banyak sekali yang datang satu per satu. Kalau yang masih kecil bisa kita selesaikan. Tapi kalau Jawa Seraya ini sampai ada serikat karyawan, diinvest, dana pensiunnya di situ. Sekarang mereka minta kembalikan dananya, gak perlu mikir benefitnya, investasinya itu yang bunganya segala macam. Yang penting kembalikan apalagi itu pun kesulitan. Menurut saya kalau sudah sampai tingkat begitu kan sudah masalah sistemik dan gak bisa lagi diselesaikan one by one. Nah kami memang akan melihat tentang tata kelolaannya agar kemudian ada perbaikan gak terjadi lagi ke depan. Ada pun untuk handle masalah bagaimana pengembalian, tahapnya dan lain sebagainya, tentu Menteri BUMN akan mengatur itu. Kalau membentuk holding asuransi saya gak yakin, mungkin harus holding BUMN keuangan. Kita tahu tiga bank kita kan punya profit kira-kira 70% dari situ mungkin harus bisa dihitung berapa. Tapi ya artinya kan, artinya yang lain ikut menanggung dari masalah ini. Kalau memang negara sebagai pemerintah, sebagai owner tentunya mau bertanggung jawab, ya caranya begitu. Supaya nasabah bisa kembali dan nasabah memang harus sabar juga. Karena mau apa lagi, nilainya sudah rendah. Tapi apapun bagi kita di ombudsman ini sudah membutuhkan perbaikan sistemik. Terutama satu tata kelola di perusahaan asuransi sendiri ya. Kita kan punya benchmark perusahaan-perusahaan asuransi yang bagus gitu ya. Terus juga bagaimana lembaga-lembaga manajemen investasi harus dibereskan. Nah tata kelola ini semua bisa beres kalau sistem otoritas dan pengawasannya juga bekerja dengan baik. Dalam hal ini OJK tidak bekerja sekedar formalitas gitu ya. Nah kan report-report dilakukan terus ke OJK. Maka OJK juga harusnya cepat memberikan early warning, mitigasinya gitu. Yang selama ini tidak ditemukan begitu ya? Iya ada mereka melakukan tapi kan kemudian tidak terasa dorongannya ya. Bayangkan untuk kasus kita mengemati tiga aja yang besar ya. Satu, sudah lah jiwa seraya sudah apa boleh buat sekarang ASABRI. Itu pun OJK masih bilang misalnya kami tidak terlalu powerful untuk mengawasi. Terus kemudian pemerintah dari Kementerian Keuangan masih sempat bilang bahwa ASABRI tidak punya pengawasi eksternal. Eh mereka punya representasi loh di komisaris. Itu harus difungsikan dengan baik gitu ya. Kami juga melihat bagaimana OJK mengatur standar laporan keuangan yang harus dipublis. Karena ini kan asuransi ini kan duit publik. Kami lihat standarnya masih sangat rendah. Kenapa? Cuma satu lembar raca begitu dan beberapa indikator dipublis. Bagi konsumen kan dia harus tahu juga duit saya diinvestasikan kemana. Nah memang tidak perlu sangat detail karena orang butuh keterampilan untuk membacanya sangat detail. Tapi setidak-tidaknya dia bisa lihat misalnya investasinya kemana saja. Dan sehingga dia bisa ambil misalnya indeks-indeks tertentu yang ada LQ45 atau indeks 80 yang belakangan baru diterbitkan. Dia bisa bandingkan saham-sahamnya kok banyak diinvestasikan ke saham-saham yang bukan masuk dalam kategori indeks 80 misalnya. Contoh saja itu, coba kita lihat misalnya ASABRI itu kalau kita track balik ya pakai indeks 80 yang baru diterbitkan sekarang, di track balik saham-sahamnya 88 persen dari investasi saham itu ada di jenis-jenis emitter yang tidak masuk dalam 88 persen. Hanya 12 persen yang masuk dalam kategori indeks 80. Saya ambil contoh yang lebih konservatif dari ASABRI itu TASPEN. TASPEN itu 92 persen justru masuk dalam indeks 80. Ini kira-kira 8 persen yang tidak. Sehingga wajar kalau dia lebih stabil, lebih konservatif. Walaupun kami tidak menganggap sudah sangat bagus ya TASPEN, masih ada beberapa kelemahan. Yang menginvestasikan 90 persen saja masih ada beberapa kelemahan. Ada beberapa kelemahan yang dia harus perbaiki, ada gangguan pasar, bayangkan yang investasinya seperti itu. Jadi kalau selalu bilang kami baik, sebetulnya investasi kami perbaiki tinggal kita bandingkan saja. Dua, yang sama-sama mandatori. Jadi asuransi itu ada yang mandatori. Kalau Jiwas Raya kan dijual polis, jual produk, sepengkisih B2B. Dan itu kan kalau ada gangguan seperti ini kan, trust menurun dan kemudian produk jarang dibeli, berkurang. Tapi kalau ASABRI, TASPEN, dia kan masuk terus itu. Nah itu jadi catatan. Kami juga sebetulnya pelan-pelan juga sedang melihat BPJST kan. Dia sudah punya roadmap investasi yang paling konservatif, yang secure gitu ya. Jangan sampai kemudian terulang. Sehingga kalau saya lihat terlepas dari soal penegakan hukumnya, menelisik tentang kerugian negaranya berapa, biarkanlah itu BPK dan Kejaksaan Agung kemudian menyelesaikannya. Nah kami yang paling penting juga harus fokus kita sekarang membenahi tata kelola. Termasuk governance loh. Kelakuan-kelakuan di perusahaan asuransi. Saya sering bilang, kalau orang bekerja di perusahaan asuransi itu, dia harus punya handphone, alat komunikasi yang memang disediakan perusahaan supaya bisa terpantau komunikasi, masuk ke ruang. Kerja itu harus ditinggalkan, di-lock gitu ya. Harus sampai begitu. Kalau di sini seletanya masih bisa telepon ke perusahaan, enak, begitu. Jadi sangat kumuh menurut saya. Jadi banyak hal yang harus kita bereskan. Iya, banyak sekali hal yang harus kita bereskan. Dan OJK juga tidak boleh terlalu formalistik, karena dia punya tugas untuk melawan pengawasan, pencegahan. Nah, saya berpikir kita harus sama-sama membenahi tata kelola ini. Enggak gampang, tapi tidak ada jalan lain. Kenapa? Karena di tengah economic shock, ada shock perekonomian itu, yang namanya asuransi itu adalah penyangga pertama. Jadi jahat betul orang yang merusak bisnis asuransi ini. Dan kami juga melihat ini bukan cuma BUMN, ada beberapa perusahaan asuransi swasta juga. Dan tentunya tidak bijak kalau saya mempreteli satu per satu, nanti malah membuat orang frustasi. Tapi kita penasaran, Pak, apa saja itu dan berapa jumlahnya. Namun jangan dijawab dulu, kita jedar lebih dahulu, tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih telah menonton!